Sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi Desa Wadas Purworejo pada minggu 13 Februari lalu adalah langkah yang tepat. Selain untuk meredam persoalan, juga untuk menangkal pihak-pihak tertentu yang sengaja justru memperkeruh suasana. Kedatangan Ganjar disambut ramai oleh warga Wadas dengan sukacita. Mereka sambil menyanyikan Yalal Waton. Penuh akrab Ganjar menyalami warga satu persatu. Sejumlah warga pun tersenyum saat disalami Ganjar. Tidak nampak ketegangan sama sekali dalam pertemuan itu. Suasana sejuk pun menyertai pertemuan tersebut. Mengutip yang dilansir suara.com. Sejumlah warga kemudian menyampaikan alasan mereka sampai menolak penambangan di Desa Wadas. Ada juga warga yang menceritakan peristiwa mencekam saat diseruh dengan aparat kepolisian pada selasa 8 Februari lalu. Ganjar dengan seksama mendengar kerukesah masyarakat yang menolak penambangan di Desa Wadas. Ia pun berterima kasih kepada warga yang menerimanya dengan baik dan mau menceritakan persoalannya secara langsung. Dia menyebut akan mengambil tiga langkah setelah pertemuan itu. Pertama, Pemprov akan melakukan evaluasi teknis. Dan kedua, metode pendekatan. Ketiga, terkait apa yang selama ini menjadi polemik pro dan kontra di antara warga desa Wadas. Menurut Ganjar, hal yang ketiga ini sepertinya kurang. Makanya, ia datang bertemu warga ingin mendengarkan secara langsung. Ganjar sepertinya merasa tidak cukup bila hanya sekali datang di Desa Wadas. Ganjar pun meminta izin ke warga untuk menginap dan tinggal di Desa Wadas. Alasannya, ia ingin mendengar lebih dalam masalah warga yang menolak terkait rencana penambangan batu andesit di desa itu. Siapa sangka para ibu-ibu dan warga Wadas pun mengabulkan permintaan Ganjar. Boleh pak, jawab warga kompak dalam bahasa Jawa. Mendengar jawaban itu, Ganjar langsung tersenyum. Ia mengatakan, akan mengatur jadwal untuk bisa kembali datang ke Desa Wadas dan menginap di sana. Mukti, salah seorang warga Desa Wadas, mengungkapkan rasa terima kasih pada Ganjar yang datang langsung ke desanya dan mendengarkan keluhan warga. Dia juga mengizinkan Ganjar untuk datang lagi dan menginap di rumah warga. Mukti pun mengapresiasi Ganjar yang mau datang sendirian ke desanya untuk mendengarkan cerita dari warga. Kami senang karena pak Ganjar mau datang sendiri tanpa pengawalan dan mendengarkan cerita dari masyarakat secara langsung, kata Mukti. Melihat sikap Ganjar terhadap warga Desa Wadas seperti itu, Kiai Haji Ahmad Muafiq mengapresiasi atas sikap dan pendekatan Ganjar yang sangat luar biasa. Ulama kondang asal Yogyakarta ini menyebut, tindakan Ganjar yang menemui warga Desa Wadas sebagai bentuk tanggung jawab. Mas Ganjar memang begitu orangnya, caranya Mas Ganjar ya begitu itu. Bagus menurut saya, itu menunjukkan tanggung jawab. Tidak cuci tangan dan hanya berada di belakang meja, kemudian memantau saja. Ujar Gus Muafiq Gus Muafiq mengatakan, tindakan seperti itu memerlukan keberanian. Terlebih, Ganjar mendatangi Desa Wadas sendirian tanpa pengawalan khusus. Itu bagus, hanya masalahnya sekarang ini kan kondisinya masih memanas. Jadi apapun yang dilakukan Mas Ganjar, selalu ditanggapi pro dan kontra. Ucapnya Gus Muafiq pun meminta Ganjar sabar dengan serangan-serangan yang diarahkan padanya terkait konflik di Desa Wadas. Hal itu merupakan resiko seorang pemimpin. Artinya, orang kalau sudah jadi pemimpin, ya siap menempuh resiko disalahkan atau dibenarkan, kata Gus Muafiq. Selain itu, Gus Muafiq yakin Ganjar bisa menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas dengan baik. Dia pun mengaku ingin menyambangi Desa Wadas yang sebagian besar kalangan Nahdijin. Nanti kalau ada kesempatan, saya pasti kesana untuk mengetahui apa sih yang terjadi sesungguhnya. Karena ada yang pro dan kontra, maka harus ada jalan tengah. Insya Allah, saya akan datang. Tuturnya Apresiasi lain pun datang dari aktivis Nahdlatul Ulama, Yeni Wahid. Yeni menyebut Ganjar sosok pemimpin yang baik lantaran mau berdialoh dan turun langsung ke Desa Wadas. Bagus, pemimpin yang baik harus berani berdialoh langsung dengan masyarakat agar bisa mendengar berbagai persektif yang ada, baik yang pro maupun kontra. Ujar Yeni Wahid Yeni yang juga putri kedua Gusdur itu berharap dialog antara warga dengan Ganjar bisa membuahkan solusi sehingga tak ada pihak manapun yang dirugikan ihwal rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas. Yeni berharap pemerintah sepatutnya melakukan pendekatan dialogis serta tidak menggunakan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat. Dia juga meminta stigma yang bermunculan di Desa Wadas dihilangkan. Yeni mengingatkan, jangan sampai muncul retorika yang memecah belah yang mengakibatkan hilangnya suasana gayuk di masyarakat. Terakhir, ia pun meminta pemerintah supaya bisa menjadi pengayom yang mendamaikan masyarakat, apapun pilihan warganya nanti. Ganjar memang top. Begitu kira-kira, bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Ema, Karisma 90 Terima kasih. Terima kasih.